assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel saya channel membahas seputar dunia elektronik dan audio Oke telur berjumpa lagi di channel saya tentunya di channel yang membahas seputar powerakitan bulu nah ini konten promosi konten jualan ya konten load power ya Oke sebelum saya lanjut saya ingatkan dulu begitu temen-temen yang belum berlangganan silahkan klik tombol merah subscribe dan aktifkan juga loncengnya bagian sudah subscribe saya ucapkan terima kasih jangan lupa yang sudah menonton dibantu like di jempol dulu bolong jempolnya di klik dulu biar kita makin semangat bikin konten-konten baru untuk temen-temen yang mau order powerakitan maupun sound paket kalian bisa langsung jahpli nomor WSA di bawah sini itu ada nomor WSA ya bisa di chat WhatsApp maupun di telpon untuk teman-teman yang wilayah melitar dan sekitarnya bisa langsung datang ke rumah saya tepatnya di melitar kanigoro bisa dicek di Google map nanda audio melitar poloh nanda audio melitar untuk lebih jelasnya itu nah sepandu ekodi boloh hari ini kita Oke ini juga sudah malam boloh ya ini sudah jam setengah 12 10 ini sudah jam setengah 12 kita bikin konten ini kita maulut ya kita mau tes beban power 4 channel ini ini power pesanannya Mas oke jadi power ini pesanannya Mas Fandi Yunus dari Sulawesi ini power 4 channel dengan spek terbaru atau spek horek spek horek bisa spek buat middle balap juga bisa ini power 4 channel versi 3u boloh ya jadi ini nanti akan kita review dan kita tes buatnya berapa keluar berapa ini nanti poloh ya kita review lengkap pokoknya Oh yang penting jangan di skip videonya simak sampai habis dan jangan lupa dibantu like dan dibantu share bolong ya ini juga sudah mateng power H3 ini kalau yang ini film H3 finalnya pakai MGL H3 final MGL kalau yang ini power 10 ampere 10 ampere box model 2u itu kitnya juga ready banyak untuk pesanan Alhamdulillah ini masih menumpuk boleh ya untuk orderan power Alhamdulillah masih menumpuk ini power gede-gede H3 ini ada H2 H2 ada 4 tempat lalu ini power kecil-kecil 10 ampere-an 15 ampere 20 ampere ini yang 4 kv abad 4 channel juga Hai ini trafo sudah pesanan boloh kalau trafo sudah di sini atau sudah kita tata disini artinya sudah pesanan ya jadi biar enak kalau stok ada sendiri boloh tempatnya kalau yang trafo sudah disitu itu artinya pesanan jadi Alhamdulillah ini pesanannya juga menumpuk boloh jadi mohon maaf ada keterlambatan ya kemarin ada libur panjang satu minggu lebih libur lor ini kita lanjut lagi dan mohon maaf ini tempatnya berantakan sekali boloh dengkelnya semerawut banget jadi mohon maaf ya jadi eh agak mengganggu pandangan ini lho boloh dengkelnya kabel-kabelnya tring selengkerah yang penting powernya tetap rapi boloh rapi dan bersih ya tentunya dalamnya bok pun juga bersih boloh jadi kabelnya sudah tertata rapi jadi ini siap cekson ya siap cekson siap load nanti kalau sudah lolos quality control baru kita kirim jadi kita tes dulu boloh bukan berarti selesai ngerakit langsung kita kirim enggak ya jadi ini kita lho dulu sebelum kita kirim pasti kita lho tes beban lalu tes juga sensornya ini kan sudah ada sensornya ya sensor kipas lalu proteknya seperti apa aman enggak limitnya dan lain-lain lah pokoknya kita tes semua nanti kalau sudah bekerja dengan baik baru kita kirim begitu boloh ya jadi nanti kalau sudah nyampe di lokasi tolong di video unboxing ya boloh jadi waktu membuka paketnya itu di video nanti kalau ada barang rusak atau eh rusak akibat pengiriman ya nanti bisa diklaim asuransi atau bisa di servisian gratis seperti itu jadi prosedurnya harus dijalankan boloh ya jadi dijamin amanah boloh untuk teman-teman yang takut ketipu mohon maaf kita bukan ahli tipu-tipu ya kita am Alhamdulillah amanah untuk konsumen saya juga banyak dari luar pulau juga banyak boloh Oke lanjut kita review dulu wes selak bengi lho kioes tengah rolas sih wes tengah rolas bulu gila sing wac Akeh belum dibalas untuk power ini power 4 channel boknya makai X-Mac yang 4 channel trafonya 5kv alur trafo 5kv a ct-nya 57 double ini double ct ya lor bisa bisa dilihat sendiri ini nah ini tegangannya kabelnya ada dua ya jadi tegangannya ada 257 dan 114 volt jadi ini sistem kelasnya dua untuk elko nya pakai audio fog yang warna putih ini yang 100 volt 10.000 mikro ini bodi kecil ya dulur bodi tiga senti kita kasih 16 biji jadi power 4 channel kita kasih 16 biji biar power supply nya mencukupi lalu untuk drivernya ini pakai X-10.000 yang versi 4 channel kalau yang X-10.000 versi 2 channel ada juga lor ada juga nanti yuk barangnya cc lor wes pokoknya ngkono lor lor tidak tidak mencolot-mencolot lor panggung nih lor kalau yang X-10.000 yang versi 2 itu juga ada tapi khusus buat dua channel kalau yang X-10.000 yang versi 3 ini buat empat channel seperti ini puluh jadi finalnya ada enam set set permuno dan 123456 enam set permuno ini pakai NGW ya finalnya pakai NGW serinya NGW 0302 dan gandengannya ini bolong NGW 0281 ini permunuhnya ada enam set ya permunuh permunuhnya ada ada enam set jadi totalnya 24 set total 24 set untuk fasilitas sudah ada limiter sudah ada input balance sudah ada lalu soft startnya sudah double relay ini kita kasih pendingin ya untuk diudah sisirnya biar awet juga jadi kualitasnya bisa dilihat sendiri boloh kualitas komponennya komponen drivernya bisa bisa dilihat sendiri Hai wis pokoknya jamin oke boloh untuk kabel instalasinya kita maka dua setengah mili boloh ya dua setengah mili ini independent juga cut power supply nya sendiri-sendiri boloh kabelnya sendiri-sendiri ya langsung ke power supply yang ini yang driver ini langsung ke power supply jadi sendiri-sendiri lalu apalagi ya boloh pendingin-pendingin pakai 3u 40 cm panjangnya 40 cm yang tebal tentunya enggak kelihatan lor kiren jelok soalnya ini mepet sini ya ini mepet ini juga mepet jadi panjangnya mentok dari belakang sampai depan mentok boloh 40 cm model 3u kipasnya pakai seperti ini kipasnya kita pakai seperti ini buloh yang tipis ya kalau H3 kalau H3 ini yang tebel kalau ini yang tipis kita pakai yang tipis karena apa nanti ini lor kalau kita kasih yang tebel pasti enggak muat ya dipasang Hai jadi kita makanya yang tipis tapi ini juga kenceng buloh kita carikan yang high speed juga ya jadi kipasnya kita pakai high speed ini sudah terpasang kontrol sensor panas jadi nanti kalau kipasnya kipasnya sudah eh kok kipasnya pendinginnya sudah panas atau melebihi 40 derajat baru kipasnya akan muter kenceng boloh jadi seperti itu sudah kita kasih sensor kalau nggak dikasih sensor wis berbeki waduh Hai dah seperti itu untuk bagian belakang pilren diluk nilur ya bagian belakang ini nah bagian belakang seperti ini ada soket input lalu building pos ada empat spikonnya ada dua spikonnya eh satu spikon buat dua channel buloh ya buat dua channel jadi bok yang ada pasaran ya seperti ini jadi dimaklumi saja Hai kalau mau request spikonnya ada empat bingung buloh kita cari boknya yang nggak ada ya oke langsung kita alut aja lu langsung kita tes beban tapi kita nyalakan dulu Bismillahirrahmanirrahim kita nyalakan dulu kalau kipasnya muter pelan buloh ya kipasnya muter pelan nanti kalau sensornya sudah mendeteksi pendinginnya panas baru kipasnya akan kenceng jadi kipasnya enggak berisik boloh ya kipasnya enggak berisik Oke tak siapkan dulu boloh alatnya nanti disambung Oke boloh jadi untuk alatnya sudah kita pasang ini ada prub osciloskop osciloskopnya ada di sini yang tengah ini yang nyala yang atas generator generator kita eh eh maka satu kilo hasil yang setelah selalu untuk alatnya disana mohon maaf agak berantakan ya lor bukan agak ini tapi berantakan sekali ini ada avometer yang pertama buat AC input Tln 230 di rumah saya ya lalu yang tengah itu untuk Voutnya atau output dari powernya lalu ini tang amper buat ngukur arus keluaran dari powernya buloh ini nanti kita coba di beban empat ohm dan delapan ohm ya buloh kita coba di delapan ohm dulu kalau seperti ini delapan ohm buloh kita coba delapan ohm dulu gimana hasilnya bismillahirmanrohim kita langsung buka mentok enggak papa lor langsung kita buka mentok sinusnya bagus bagus lalu pln drop sekian tegangannya sekian ampernya sekian jadi nanti untuk perhitungannya saya tulis di bawah sini ya untuk perhitungannya berapa watt nanti saya tulis di bawah situ lalu kita coba di beban empat ohmnya buloh kita coba beban empat ohm ceklek teban empat ohm langsung diputar mentok aja enggak papa karena sudah ada limitnya buloh Hai nah sinusnya bagus tegangan drop Hai Oke jadi untuk untuk perhitungan tetap kita tulis di bawah sini itu berapa buat berapa batnya sekian jadi untuk temen-temen yang tanya what seperti itu belum buatnya sekian kalau empat channel ya empat channel dengan kapasitas eh PSU trafonya 5kva CT 57 double untuk buatnya segitu buat middle atau buat sound eh hajatan minimalis sudah sangat cocok boloh satu jagrak pakai satu power bisa jadi 18x4 12x4 plus Twitter bisa pakai satu power ini untuk hajatan minimalis lu ya saya katakan untuk hajatan minimalis tapi kalau untuk spek lapangan ini buat low bisa buat mid-high juga bisa untuk karakternya dijamin clarity clarity boloh kalau untuk sub 18 in buat lapangan pakai yang ini dua channel H3 jadi dua power ini sangat cocok boloh disandingkan ya yang satu ini buat sub yang ini buat mid-high waist jamin balap son mulur guys son mu jamin horek Oke jadi untuk buatnya segitu jadi untuk temen-temen tolong jangan di skip ya kalau nonton nonton videonya jangan di skip biar tidak gagal baham Oke saya kira segitu sekian saja untuk review dan tes loot power 4 channel pesanannya Mas Ferandiyunus eh Ferandiyunus dari Sulawesi lor Lali sing pesen Sopo Sangke ake sing pesen lor Alhamdulillah ya Alhamdulillah banyak yang pesan jadi segian saja untuk video kali ini video review dan untuk temen-temen yang banyak sekali yang bertanya buatnya berapa sudah kita load kan yang ini untuk yang 4 channel nanti beda lagi kalau yang H3 yang H3 tentunya weightnya lebih gede lagi boloh gitu jadi ini untuk 4 channel 1800 buat itu sudah sangat bagus ya sudah sangat bagus Oke jadi sekian saja untuk video kali ini sebelum saya akhiri saya ingatkan lagi bagi temen-temen yang belum berlangganan silahkan klik tombol merah subscribe dan aktifkan juga loncengnya dan jangan lupa di support dengan jempol dan share boloh Oke saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh